Halo teman-teman kembali lagi di mincung studio Oke dalam episode kali ini setelah kita kemarin membuat redesign untuk bumi sekarang kita akan membuat redesign dengan objek bulan di sini kita juga akan menambahkan sedikit elemen yaitu elemen 3d seperti ini Oke teman-teman kita mulai tutorialnya ini adalah bekas yang kemarin teman-teman bisa lihat pada video ini di sini dalam video ini kita membuat sebuah design berbentuk bumi setelah kita membuat bumi nah kali ini kita akan membuat sebuah bulan Oke pertama-tama kita pilih ellipse tool teman-teman klik kanan pada rectangle tool dan mempilih ellipse tool di sini kita sudah ada langit dari projek video kemarin teman-teman bisa membuat the redesign langit seperti ini silahkan cek pada video berikut di sini sudah kita jelasin tentang cara membuat bintang seperti ini dan langit seperti ini Oke kita mulai setelah teman-teman teman-teman pilih ellipse tool dengan bisa membuat objek lingkaran dengan cara kita pencet shift dan tarik seperti ini nah disini teman-teman bisa pilih warna Hai semisal saya disini akan memberi warna itu coklat oke teman-teman jika sudah seperti ini dengan warna agak kecoklatan di sini teman-teman kita akan buat sebuah bayangan atau shadow dari bulan tonton tinggal klik kanan pada layar ellipse atau lingkaran yang telah kita buat tadi klik kanan dan pilih duplikat layer nah disini kita oke kita klik dua kali dan kita pilih warna agak sedikit gelap misal disini saya ada sudah ada warna oke jika sudah seperti ini teman-teman kembali ke layer kita pilih layer nomor pertama kita naikkan menjadi layer paling yang atas tonton bisa pencet alt dan insert kedalam ellipse seperti ini oke kita geser sedikit nah kira-kira nanti akan seperti ini teman-teman jadi bagian ellipse yang telah kita buat awal tadi akan menjadi terang atau headlight untuk yang ellipse atau gelap tadi bisa lihat ini nanti akan menjadi shadow atau bayangan atau bagian gelap dari bulan oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa copy dari ellipse yang telah kita insert tadi atau ellipse yang terang teman-teman bisa klik kanan dan duplikat layer disini kita matiin untuk insert teman-teman disini tinggal pencet alt dan klik pada layer ellipse klik satu kali nanti akan keluar secara otomatis oke disini bisa ctrl-t teman-teman disini kita akan buat sebuah pola pola dari meteor-meter persatuan pada bulan disini kita buat polanya yaitu bulat sama sementara kita keluarin oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa duplikat lagi jadi disini kita sudah ada dua lingkaran kita matiin dulu untuk layer lingkaran yang atau ellipse yang paling atas disini teman-teman bisa lihat teman-teman bisa klik dua kali dan pilih warna shadow yang telah kita buat awal tadi dan sudah kita oke nah disini kita hidupin untuk ellipse yang air paling atas kita pilih dan kita klik dua kali kita pilih warna gelap dari bulan tadi dan kita harain dari color picture disini bisa tarik ke bawah lagi untuk menghasilkan sebuah bagian gelap oke jika sudah orang yang mudah seperti ini kalian bisa klik oke oke disini teman-teman bisa pindahkan ke ellipse yang terang ke atas ellipse yang gelap seperti ini jika sudah teman-teman bisa pencet alt dan insert seperti bulan yang tadi kita pencet alt dan arahkan cursor ke ellipse atau layar ellipse dan kita klik satu kali nanti akan seperti ini nah disini teman-teman bisa posisikan pada pada ellipse mungkin seperti ini jika sudah teman-teman bisa klik pada dua ellipse atau ping kalang kecil sebagai tekstur nantinya kita cek control dan pilih semuanya kita klik kanan dan pilih convert to smart object dan nantinya otomatis akan seperti ini menjadi satu menjadi menjadi satu layer kita arahkan ke dalam bulan atau lingkaran objek bulan disini juga sudah kita arahkan seperti ini kalian bisa pilih layer style klik icon kecil di bawah sini kita pilih stroke nah disini akan muncul layer style seperti ini kita klik pada color kita pilih warna terang dari bulan kita ok dan kita naikkan secukupnya kira seperti ini jika sudah kita ok nah disini sudah kelihatan dari tekstur bulan yang mana disini adalah arah datangnya cahaya ok kita ratakan untuk ellipse atau lubang meteor dari kawah bulan untuk tekstur dari bulan kalian bisa klik kanan pada layar ellipse tekstur kita duplikan layar kita ok kita pindahkan seperti ini kita ctrl T kita kecilin tiara seperti ini teman-teman teman-teman jika sudah tidak secukup teman-teman bisa enter kita duplikan lagi kita pindahkan menuju ke sini kita kecilin lagi kecil dan mungkin seperti ini ya nah teman-teman bisa meratakan dari bulan setiap bulan secukupnya terserah teman-teman terserah teman-teman mau diletakkan banyak atau sedikit tergantung selera teman-teman oke disini mungkin sudah cukup dari tekstur bulan teman-teman bisa lihat ada sedikit lubang-lubang jerawat atau lubang-lubang meteor nah terlihat bagus jika sudah seperti ini teman-teman bisa set ctrl dan pilih semua ellipse sentraf tercopy disini ada banyak ellipse dari tekstur wajah atau tekstur bulan teman-teman bisa klik kanan dan pilih convert to smart object kita cek lagi nah disini sudah seperti ini kita jadikan satu teman-teman seperti bumi kita jadikan satu bagaimana tim muda dalam pengeditan kita klik kanan dan kita group from layer oke ini teman-teman sudah lihat bentuk dari sebulan oke disini kita akan buat sebuah 3D agar bulannya dan kita gabungi dengan bumi pada tutorial kemarin kita akan buat sebuah 3D disini kita hilangin untuk atmosfer bumi kita akan buat sebuah 3D ala flat design teman-teman sudah bisa melihat pada project disini kira seperti ini oke kita mulai disini kita perlu mengecilkan dari bulan objek bulan disini teman-teman bisa klik kanan dan konfliktur smart object untuk memudahkan kita dalam pengeditan disamping itu untuk menjaga stroke agar nanti tidak membesar jika di edit lagi begitu kita kontrol t teman-teman kita kecilin kita enter juga sudah dan kita bawa layar bulan menuju ke bawah layar grup bumi seperti ini oke mungkin kita akan klik semua layar bumi dan bulan disini kita tengahin oke selanjutnya kita membuat sebuah lingkaran kita buat sebuah lingkaran untuk mewadai bumi dan bulan disini agar terlihat nice seperti proyek ini teman-teman bisa lihat oke kita mulai kita buat lagi sebuah lingkaran atau ellipse kita sambil menekan shift jangan lupa kita tarik seperti ini teman-teman oke nice kita warnain hitam disini jika sudah kita tarik ellipse ke bawah seperti ini disini teman-teman bisa lihat bisa lihat dari langit jika teman-teman ingin buat sebuah langit seperti ini teman-teman bisa lihat tutorialnya pada video berikut atau video kemarin disitu sudah kami jelaskan cara membuat sebuah langit atau space seperti ini oke kita disini ada grup langit ya teman-teman kita bisa klik kanan ya kita convert to smart object nah disini kita masukkan atau insert ke dalam lingkaran yang telah kita buat tadi kita hidupin oke disini kita pencet alt dan arahkan ke seluruh pada layer dan klik satu kali otomatis nanti akan seperti ini nih teman-teman kita tengahin jika dirosot terlalu besar untuk langit kita bisa mengecilkan agar bintang terlihat lebih padat lagi semisal kita ambil dari sini tekstur sini oke kita arahin bumi dan langit seperti ini disini kita sengaja untuk membuat bulan lebih menonjol agar ada sedikit variasi dari desain kali ini oke teman-teman jika sudah seperti ini disini ada bumi yang masih kita group tidak perlu kita jadiin smart object dan disini ada group ada layer dari bulan yang telah kita smart object jadiin smart object tadi ya selanjutnya jika sudah seperti ini kita kembali ke ellipse atau ellipse tool kita pilih rectangle tool teman-teman kita klik satu kali dan kita pilih bumi seperti ini kita tarik memanjang seperti ini kira-kira oke jika sudah kita pilih warnanya kita pilih warna biru disini kita pilih warna langit dan kita bisa pilih warna biar biru tua view docker jika kurang teman-teman bisa ubah lagi menjadi biru agak tua dan seperti ini oke, jika sudah sudah tentu bisa kontrol T dan rotasi seperlunya seperti ini pas dengan bumi seperti ini sudah cukup jika sudah dirasa pas untuk kemiringan nya bisa mencet enter kita masukin atau kita insert lagi ke dalam lingkaran mencet Ilt, arahkan kursur kepada layar dan klik satu kali kita akan masuk seperti ini disini teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk cek bulan dengan teknik seperti tadi ya oke disini teman-teman jika membuat seperti ini kamu bisa pasin untuk kemiringan nya ya disini kemiringan antara bayangan atau 3D pada bumi dan kemiringan pada bulan harus disamakan akan nanti desainnya terlihat presisi atau akurat nah jika sudah seperti ini jangan keburu-buru di enter kita pasin dulu dengan bola atau objek bulan oke jika sudah cukup dan teman-teman merasa puas dengan posisinya kalian bisa klik enter oke kita masukin lagi kita pencet Ilt dan kita arahkan kursur kepada rectangle kita klik satu kali dan nanti akan masuk seperti ini kita terakhir bisa group semua elemen di kanan dan group from layer klik enter nah disini kita bisa control A dan lihat tengahin untuk mengerlakan oke sekian dulu tutorial hari ini untuk membuat 3D dan bulan ala flat desain teman-teman bisa cek cara membuat langit dan cara membuat bumi flat design pada video berikut disitu sudah kamu jelaskan cara-cara membuat atau langkah-langkah membuat bumi dan langit atau space dan bintang-bintang kecil ala flat design jika masih ada pertanyaan atau ada kesulitan teman-teman bisa komen di bawah oke sekian dulu tutorial hari ini sampai ketemu di tutorial berikutnya dan selamat berkarya